Intro Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengungkapkan identitas sosok yang disebut sebagai pengendali judi dari. Intro Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Polda Sulawesi Tenggara berhasil menangkap 3 selekran usai kedapatan mempromosikan judi daring di akun media sosial. Intro Wakil Komandan Kors Primo Polri menjenguk korban insiden kebakaran rumah sakit citra Arafik ke-82 Depok, Jawa Barat. Intro Selamat pagi berminu, selamat presisi pagi kembali hadir edisi Selasa 30 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Bribda Joysunika, inilah presisi pagi selengkapnya. Intro Pemirsa Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, mengungkapkan identitas sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi daring. Paris Krim Polri pun bergerak cepat melakukan penyidikan terkait sosok yang diungkap dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala BP2MI pada Senin 29 Juli 2024. Intro Badan Loserse Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, pada Senin siang. Beni akan diminta klarifikasi karena sebelumnya mengungkapkan bahwa bisnis judi daring di tanah air dikendalikan seorang berinisial T. Adapun pernyataan Beni ini disampaikan melalui tayangan YouTube BP2MI pada Kamis lalu. Menurut Beni, sosok T merupakan warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi daring dan scamming atau penipuan daring di Indonesia dari Kamboja. Intro Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya gak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Menanggapi pernyataan Beni, Baris Krim Polri bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait sosok T sebagai pengendali judi daring di Indonesia dengan menjadwalkan penanggulangan terhadap Kepala BP2MI pada Senin ini. Baris Krim menjadwalkan mengundang Beni untuk diklarifikasi di gedung Baris Krim Polri sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terkait pemanggilan ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brikjen Poltruno Yudowisno Andiko mengatakan segala informasi tentang T masih perlu pendalaman. Karopenmas memastikan Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai undang-undang, termasuk kepada sosok T tersebut. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Baris Krim, Direktur Atipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil. Dalam hal ini adalah terhadap Saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Maka tentunya Pak Beni sebagai kapasitas saksi dalam proses penyelidikan ini kita lakukan pemeriksaan untuk kapasitas saksi. Dasar laporan informasi dijadikan proses penyelidikan oleh Baris Krim Polri, kemudian tentunya hasilnya bagaimana mekanisme proses hukum akan dijalani sebagaimana aturan bangsa dan negara kita yang berlaku. Karopenmas Divisi Humas Polri juga memastikan Polri tidak akan pandang bulu dalam penyelidikan suatu masalah dan akan menegakkan hukum kepada siapapun yang bermasalah. Tim Liputan, Polri TV Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa pemanggilan kepala BP2MI Beni Ramdhani oleh Titipidum Baris Krim Polri bertujuan untuk mengungkap sosok T yang diduga sebagai pengendali judi daring. Selain itu, menurut Kapolri, permintaan klarifikasi dari Beni bertujuan agar informasi yang didapatkan oleh penyidik Titipidum lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan pelaku judi daring. Dan membantu mempercepat penangkapan kita Bapak Beni Ramdhani kita minta untuk hadir dan segera Kapolri sudah membuat surat panggilan sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud. Penusaha Kepala Badan Perlindungan Pekerja Mikran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani memanuhi panggilan Baris Krim Polri pada Senin sore. Ia diperiksa sekitar 5 jam dan menjawab kurang lebih 22 pertanyaan dari penyidik Baris Krim. Usai pemeriksaan, Beni enggan mengungkap siapa sosok berinisial T yang dimaksud sebagai pengendali judi online kebal hukum. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi maka silakan nanti tanya ke penyidik ya. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana karena temanya adalah tema tentang TPPO itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan tapi juga ada inisial-inisial lain misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura ada inisial S garis miring J itu statusnya DPO hingga hari ini kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM yang ketiga inisial RS statusnya juga DPO kemudian inisial S dan inisial MM jadi pembicaraan di hadapan Presiden saya sebagai Kepala Badan sebagai pembantu Presiden tentu harus menyampaikan baik hal-hal yang konteksnya ya bersifat paparan bicara tentang angka dan data bicara tentang modus operandi bicara tentang daerah-daerah rekrutmen dan juga sektor pekerjaan ada yang diberangkatkan ke Singapura sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya tapi yang dipekerjakan ke Kamboja sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online nah untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya kemudian untuk scamming online judi online kita sebut inisialnya T nah terkait T itu siapa dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Polda D.I.E. menyampaikan hasil operasi curanmur Progo 2024 yang disanakan di Reskrimum Polda D.I.E. dalam konferensi pers di halaman Polda D.I.E. Kabit Humas Polda D.I.E. Kombes Pol Nugroho Arianto mengatakan Polda D.I.E. juga menyerahkan pinjam pakai barang bukti kepada para korban mengingat kendaraan tersebut dikenakan untuk keperluan sehari-hari sehingga diharapkan dapat membantu meringankan beban korban Di Reskrimum Polda D.I.E. Kombes Pol FX Ndriyadi didampingi Kabit Humas Kombes Pol Nugroho Arianto menjelaskan Polda D.I.E. beserta jajaran Polres dan Polresta berhasil mengungkap 21 kasus curanmur dan menangkap 31 tersangka setelah menyampaikan hasil operasi Polda D.I.E. dan jajaran juga menyerahkan pinjam pakai barang bukti kepada para korban namun walaupun barang bukti diserahkan kepada korban akan tetapi korban dilarang untuk merubah warna atau bentuk kendaraan dan memindah tangankan barang bukti serta korban diberikan kewajiban untuk menyerahkan kepada penyidik pada saat barang bukti tersebut akan digunakan dalam proses persidangan baik pak ini mobilnya kami pinjam pakai kan namun diserah ya pak ya jangan dijual kemudian jangan dijual bentuk kemudian nanti pada saatnya proses penyidikan silahkan diberikan selamat proses penyidikan silahkan digunakan oke sampai hilang lagi jaga ya terima kasih sekali kalau kita bisa nampak dan persis Sleman khususnya bisa pergi kecepat yang mendapatkan barang yang hilang tidak sampai satu bulan tidak ditemui dan terima kasih sekali semuanya oke pak pergi kuncinya oke jangan bergerak ya oke terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Badan Korus Brimo Polri menyampaikan dalam proses evakuasi rumah sakit Payangkara Brimo menerjunkan tiga ambulans dan tim medis. Sebanyak 25 pasien telah dievakuasi dan dirujuk ke rumah sakit Payangkara Brimo dengan berbagai macam kriteria penyakit. Dua diantaranya dirujuk kembali ke rumah sakit Citra Arafik Kelapa II Depok dan dua pasien dirujuk ke rumah sakit Citra Arafik Sawangan Depok karena peralatan kurang mendukung. Semua dokter dipanggil baik dokter umum maupun dokter spesialis karena ada dua pasien yang harus melakukan operasi yaitu operasi tumor di kaki dan operasi persalinan sesar. Bambang Irianto pasien tumor di kaki dan Elstina Oktar Lestari pasien operasi persalinan sesar mengatakan mereka sedang berada di ruang operasi untuk menjalani operasi. Kemudian terjadi insiden kebakaran dan operasi belum dimulai. Setelah evakuasi dan dirujuk ke rumah sakit Payangkara Brimo, keduanya langsung ditangani dengan cepat oleh tim medis dan proses operasi kedua pasien berjalan lancar. Trauma secara sakitnya, kalau trauma secara sakit alhamdulillah sudah, tapi kalau trauma dalam keadaan kemarin mungkin shock, shock karena kebakaran, karena labu gelap, itu mungkin masih-masih teringat pasti itu. Jadi pasien-pasien tersebut akan ditangani sampai sebuah atau kembalikan ke cita arah? Insya Allah kita tangani semua dulu, nanti biar karung kit kita, kepala rumah sakit kita akan koordinasi dengan sana bagaimana. Itu tinggal sesama rumah sakit saja, tidak masalah. Pemisah Subdit Gakum Dit Polairut Polda, Jawa Timur, mengamankan dua tersangka jual-beli benih-benih lobster tanpa dilengkapi izin sah di wilayah pesisir Banyuwangi, Jawa Timur. Kedua tersangka diamankan polisi berasal dari Banyuwangi dan Jakarta Utara yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Dir Polairut Polda, Jawa Timur, Kompes Pol, Arman, Asmara, Syari, Fudin menjelaskan penangkapan bermula dari adanya informasi dari masyarakat adanya perdagangan jual-beli benih-benih lobster. Yang diduga kuat jual-beli tanpa dilengkapi dokumen atau izin sah di wilayah pesisir laut, desa, kemunduran, kecamatan, Wongso, Rejo, Kabupaten Banyuwangi. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan benih-benih lobster sebanyak 4 kotak stereofoam dan 124 kantong plastik dan diamankan sebagai barang bukti. Polisi juga turut mengamankan dua tersangka berinisial SR dan SJ, kemudian dilakukan pengembangan ke gedung milik tersangka SR yang ada di desa kemunduran Wongso, Rejo, Banyuwangi. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan siapa terhadap kasus ini. Kedua pelaku dikenakan undang-undang tentang perikanan dengan ancaman hukuman 8 tahun dan perkara TPPU dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Penangkapan serta melaksana kebesar terhadap kendaraan tersebut dengan mengamankan dua tersangka yang berisimil TSC dan SR yang dimana bibelomster tersebut sebanyak 4 buah box stereofoam yang ada di depan kita. Bibelomster tersebut dibungkus dengan kantong kecil, kemudian dimasukkan ke dalam stereofoam sehingga lebih kurang 194 kantong plastik. Dan tanpa dilakukan dengan dokumen atau kecil dan nisah. Bermisat tetap lalu bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!